Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Parlemen juga setuju untuk membentuk Kementerian Baru, yakni Kementerian Investasi. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga pembentukan Kementerian Baru, yakni Kementerian Investasi. Keputusan tersebut diambil pada rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun 2020-2021 yang digelar pada Jumat. Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Sufmi Dasko, mengatakan, Keputusan tersebut didasarkan pada surat presiden nomor R14 tahun 2021. Perihal pertimbangan pengubahan Kementerian dan menyempakati A. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Keputusan penggabungan dua Kementerian dan pembentukan satu Kementerian Baru tersebut disahkan di hadapan 288 anggota Dewan yang hadir dalam paripurna. Dari Jakarta, Davi Pratama, Ilham Zarkasi, Ainews melaporkan.